Filipina memuji hubungan pertahanan tingkat tinggi dengan Jepang dengan menandatangani pakta militer penting pada Senin. Kerjasama ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pakta ini memungkinkan pengerahan pasukan di wilayah masing-masing dalam menghadapi sikap Cina yang semakin ekspansif di wilayah tersebut. Perjanjian Tereci Procal Akses Agreement, RAA, atau Perjanjian Akses Timbal Balik Filipina-Jepang ini merupakan kali pertama ditandatangani oleh Jepang di Asia. Fakta ini akan memudahkan masuknya peralatan dan pasukan untuk pelatihan tempur dan tanggap bencana, serta memperlancar kerja sama militer antara Manila dan Tokyo. RAA membawa kemitraan pertahanan kita ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo pada saat pengarahan bersama setelah pertemuan 2 plus 2 yang dihadiri Menteri Luar Negeri dan pertahanan kedua negara. Kesepakatan itu bertepatan dengan lonjakan pertikaian maritim antara Manila dan Beijing. Konflik terus berulang saat misi Manila untuk memasok pasukan yang ditempatkan di sebuah kapal yang terdampar di Sechon Thomas Shoal, wilayah yang menjadi perebutan Cina dan Filipina. Pertikaian ini menyebabkan cederanya seorang pelaut Filipina bulan lalu. Dalam pernyataan bersama usai pertemuan menyebutkan, para menteri menyatakan keprihatinan serius atas tindakan berbahaya dan eskalasi yang dilakukan Cina di Sechon Thomas Shoal. Tindakan Cina dianggap menghalangi kebebasan navigasi dan mengganggu jalur pasokan, sehingga menyebabkan peningkatan ketegangan, tambah mereka. Fakta pertahanan Filipina-Jepang tersebut akan berlaku setelah diratifikasi oleh Parlemen Kedua Negara. Seperti kita tahu, Cina mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur perdagangan utama Asia Timur Laut dengan negara-negara lain di dunia yang juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Jepang, yang tahun lalu mengumumkan pembangunan militer terbesarnya sejak Perang Dunia Kedua sebagai langkah menjauh dari pasifisme pasca perang, tidak memiliki klaim apapun atas jalur perairan yang sibuk tersebut. Namun negara ini mempunyai sengketa maritim terpisah dengan Cina di Laut Cina Timur, tempat kedua negara tetangga tersebut berulang kali berhadapan. Baik Filipina maupun Jepang, adalah dua sekutu terdekat Amerika Serikat di Asia, telah mengambil sikap tegas terhadap apa yang mereka lihat sebagai sikap Cina yang semakin keras di Laut Cina Selatan, dan menyuarakan keprihatinan atas ketegangan di Selat Taiwan. Pada konferensi persi yang sama, Menteri Luar Negeri Jepang, Yoko Kamikawa, menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, memperingatkan bahwa Tokyo menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan dan paksaan. Di Beijing, jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan kawasan Asia Pasifik tidak memerlukan blok militer atau provokasi antarkubu atau lingkaran kecil yang berbeda yang mendorong terjadinya Perang Dingin Baru. Selama Perang Dunia II, Jepang bertanggung jawab atas invasi dan pemerintahan kolonial di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina, kata Linjian menjawab pertanyaan wartawan pada konferensi rutin. Jepang harus secara serius merenungkan sejarah agresinya dan berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan di bidang keamanan militer. Filipina memiliki perjanjian pasukan kunjungan dengan Amerika Serikat dan Australia. Tokyo, yang menampung konsentrasi pasukan as terbesar di luar negeri, memiliki perjanjian era serupa dengan Australia dan Inggris, dan sedang merundingkan perjanjian lain dengan Perancis. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.